Karena di Kutus sendiri kan memang DNA-nya kan DNA UMKM, DNA dagang, DNA bisnis. Jadi saya yakin dengan semakin mudahnya orang mengakses terhadap layanan katalog-katalog ini pasti akan meningkatkan volume transaksi yang ada di Kabupaten Kutus. Terima kasih telah menonton! 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 Karena DNA-nya kan DNA UMKM, DNA dagang, DNA bisnis. Jadi saya yakin dengan semakin mudahnya orang mengakses terhadap layanan katalog-katalog ini pasti akan meningkatkan volume transaksi yang ada di Kabupaten Kutus. ada satu program kita namanya sosialisasi terkait UMKM untuk bisa budu e-katalog. Kenapa ini penting? dari beberapa evaluasi anggaran 2020 dalam program ini memang sudah berjalan tapi masih banyak yang belum tahu. Jadi kita perlu ada sosialisasi tinggalnya lewat udara, lewat media sosial yang hari ini maupun media online yang hari ini penting. tapi juga kita terus turun ke bawah menyampaikan pada pelaku UMKM itu pentingnya e-katalog. Karena transaksi hari ini sudah mulai didominasi dengan transaksi lewat e-katalog. secara serta program kita tahu. Apakah kemarin yang sebat di sini juga mengembangkan apa kajet berapa UMKM yang masuk ekonomi? Ya, ya, ya. Ya, kalau di 2024 ini kita memang ada target-target khusus sama yang lalu kemarin. Nah, ini kan minimal 40% masuk invest. Nah, kita sudah lewat, kita sudah mencapai 42%. Nah, maka di tahun ini harus bisa lebih dari 42%. Mudah-mudahan separoh dari transaksi kompeta sudah melibatkan web. Nah, sejauh ini transaksi masih ada kendalaan e-kologi. E-kologinya terutama di teman UMKM adalah keptek. Ya, dengan teknologi. Maka ini mesti dibantu pemerintah daerah. Ini Mas Gupati, tadi saya sudah bisik-bisi emas. Kayaknya memang tidak sering dikumpulkan supaya mereka melehatkan dulu.